Intro Sebanyak 30 wisudawan SMKS Widya Kartika Karangploso dilepas secara resmi oleh Kepala Sekolah Insinyur Haji Pausian Ajis MT dalam prosesi purnawiata SMKS Widya Kartika Karangploso Minggu 20 Juni 2022 bertempat di salah satu hotel di Kabupaten Malang. Kegiatan purnawiata SMKS Widya Kartika Karangploso tahun 2022 ini diikuti oleh 30 wisudawan dari jurusan teknik kendaraan ringan dan dihadiri langsung Kepala Sekolah Insinyur Pausian Azis MT, Ketua Yayasan Pendidikan Wikan Viyata Bakti, Letkol ARH Purnawirawan Insinyur Haji Ahmad Saifuddin MT, beserta Sekretaris Yayasan Letkol ARH Purnawirawan Dr. Andes Agung Mulyono MT, Pengasuh Ponpes Al-Ikhlas Kiai Haji Samsul, dan Jajaran Guru Pengajar. Acara diawali dengan prosesi masuknya Kepala Sekolah Insinyur Pausian Azis MT, Sekretaris Yayasan Letkol ARH Purnawirawan Dr. Andes Agung Mulyono MT, Jajaran Guru Pengajar dan para wisudawan memasuki ruangan, dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Rahmat Pradana, dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Memasuki acara selanjutnya, laporan kelulusan dan pengumuman perolehan peringkat yang disampaikan oleh Wakil Kurikulum Aris Ali Imron SPD, dan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan oleh Kepala Sekolah Insinyur Fauzan Azis MT kepada peraih tiga besar peringkat terbaik. Peringkat pertama diraih oleh Gandhi Mustafa, kedua oleh Muhammad Eka Ramadhani, dan ketiga Selfin Ronald. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SMKS Widya Kartika Karangploso Insinyur Fauzan Azis MT mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan orang tua atas keberhasilan putra-putri Bapak Ibu menyelesaikan pendidikan di SMKS Widya Kartika dan berpesan untuk mengenali para alumni yang sudah sukses yang akan memberikan trik-trik untuk bisa sukses. Sementara itu, dalam sambutannya, pendiri sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Wikan Fiyata Bakti Letkol ARH Purna Wirawan Haji Ahmad Saifuddin MT bercerita sejarah berdirinya SMK Widya Kartika dan berterima kasih kepada berbagai pihak dan Kepala Sekolah serta jajaran guru pengajar sehingga SMK Widya Kartika masih tetap eksis sampai sekarang. Hal senada disampaikan perwakilan alumni oleh Ustadz Asrofi yang memberikan tips-tips terkait menjadi wirausahawan yang sukses. Acara dilanjutkan kembali dengan prosesi wisuda yang ditandai dengan pengalungan gordon oleh Kepala Sekolah Insinyur Haji Fauzan Aziz MT dengan didampingi Ketua Yayasan Wikan Fiyata Bakti dan Wakil Kuru Kulung. Pada kesempatan tersebut juga dibacakan ikrar wisuda penyerahan cindramata oleh wali siswa kepada Kepala Sekolah dan ditutup dengan pemotongan tumpeng serta hiburan. Hari ini mulai wisuda pertama lagi setelah ada COVID-19. Yang perlu kita syukuri bukan hanya karena banyak alumni yang sukses, bukan hanya karena kelulusannya, tetapi similitas akademika SMK Widya Kartika lolos dari COVID-19. Alhamdulillah ini karena pertolongan Allah SWT. Untuk kedepannya semoga SMK Widya Kartika tetap akan berganding dengan dunia usaha, dunia industri, sehingga dengan banyaknya alumni yang bisa hadir pada siang hari ini, sehingga nanti akan bisa mengarahkan adik-adiknya bagaimana caranya, terutama bagaimana caranya menjadi wira swasta. Kalau lulusan SMK, buka bengkel sudah biasa, tapi ini harus punya jiwa kewirausahaan.